Cabang sepak takraw masuk di tahap akhir dalam persiapan menuju Asian Games, Medio Agustus mendatang. Saat ini mereka masuk dalam tahapan prakompetisi. Tahap akhir anak-anak sepak takraw akan diberangkatkan ke Thailand untuk masuk di fase kompetisi. Jelang bertolak ke negeri Gajah Putih, timnas sepak takraw melakukan eksibisi sama timnas di Gor Ahmadiyani, Cilangkat, Jakarta Timur. Apa yang ingin didapatkan tim ini bereksibisi di Markas Tentara? Babis TNI dalam menghadapi event Asian Games ini, bapak-bapak-bapak TNI menggunakan tekad bulat untuk mensukseskan masing-masing cabar. Jadi bapak-bapak TNI menyampaikan bahwa pasitas yang ada di babis TNI bisa digunakan untuk latihan atau eksibisi. Tujuannya adalah sehingga masing-masing atlet ini bisa digembleng dengan situasi di lingkungan babis TNI. Sehingga ujungnya adalah babis TNI siap melukur mensusaskan Asia Game. Beranggotakan 24 atlet 12 putra dan 12 putri, timnas sepak takraw optimistis meraih target medali emas di Asian Games mendatang. Peta persaingan kurang lebih sama dengan persaingan di SEA Games karena kekuatan sepak takraw ada di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!